Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masya Allah, terima kasih yang masih bergabung bersama kita Dan Alhamdulillah beralami kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih Amarah bukan solusi Haduh, siapa yang suka marah? Saya Apalagi ada orang yang suka marah-marah terus ngambil keputusan pada saat marah Jangan ya, langsung aja kita akan simak penyampaian dari guru kita Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Ustaz Fadli Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Qalu subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim la hawla Wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan millisani Para pemirsa cahaya hati Inews TV dimanapun anda berada Dan mudah-mudahan kita sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa kita panjatkan salawat dan salam Keharibaan, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang mudah-mudahan kita semua nanti pada hari kiamat Akan mendapatkan syafa'ah pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Para pemirsa cahaya hati Inews TV dimanapun anda berada Kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit Tentang amarah bukan solusi Ini tema yang sangat menarik Karena setiap kita sudah pasti Pernah yang namanya marah Gak mungkin kayaknya sebagai manusia biasa gak pernah marah Betul gak Bang Ali? Semua pasti Baik marah terhadap istri Marah terhadap suami Marah terhadap anak-anak Marah terhadap orang lain Sudah pasti banyak Lalu bagaimana Islam Melihat tentang masalah Marah Sebenarnya boleh gak kita marah Dalam Islam itu marah boleh Asalkan Kita marah Bukan pribadi kita yang dihina Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Beliau pernah marah Tapi bukan pribadi beliau yang dihina Apa yang beliau marah dihina Ketika syariat dinistakan Maka beliau marah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Adalah contoh buat kita Beliau adalah orang yang sangat pandai Menguasai bagaimana Menguasai bagaimana di saat beliau Menahan amarah Kita bisa melihat bagaimana sejarah Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ketika beliau dilempari oleh kotoran untak Ketika beliau disakiti oleh orang-orang Orang-orang Quraish Rasulullah disakiti Apakah Rasulullah tidak marah Sekali lagi saya katakan Kalau Rasulullah peribadinya yang disakiti Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Beliau tidak marah Tapi ketika agama dihina Agama dinistakan Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak tinggal diam Ketika ada Orang yang mencaci maki Rasulullah Apakah Rasulullah marah? Tidak Kenapa? Karena pribadinya yang dihina Pribadinya yang diremehkan oleh orang Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak marah Mungkin berbeda dengan kita Kalau kita mungkin Bang Ali Kita kesinggung sedikit Langsung marah Langsung tidak bertegur sapa Kalau sehari dua hari Ini masih mending Bang Ali Tapi kalau sampai berbulan-bulan Bahkan bertahun-bulan Bahkan bertahun-tahun Nah ini yang bukan termasuk Daripada ajaran kita Ajaran Islam Karena ada seorang sahabat Pernah meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa'an Abi Hurairah ta radiyallahu an Dari sahabat Rasulullah Abi Hurairah Anna rajulan khala Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Awsani Sahabat ini meminta nasihat Meminta wasiat kepada Rasulullah Apa Rasulullah mengatakan Jangan marah Jangan mudah menjadi orang yang marah Ini kita kadang-kadang sedikit-sedikit marah Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit ngambok sama orang Itu padahal bukan apa Bukan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Lalu bagaimana Islam melihat tentang masalah amarah dan solusinya Ketika kita dalam keadaan marah Misalnya kita disakiti oleh orang Dihina, dibuli oleh orang Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengajarkan kepada kita Maka hendaklah ketika kita dalam keadaan marah Hendaklah kita duduk Duduk Jadi ketika lagi marah itu Bang Ali Duduk Kemudian setelah duduk Masih marah juga Maka hendaklah kita beruduk Atau sebaiknya kita meninggalkan daripada amarah tersebut Lebih baik kita tidur Daripada kita mengikuti hawa nafsu Karena marah itu Dari hawa nafsu Bang Ali Hawa nafsu yang diikuti Maka dalam kitab Naso'iul Ibad dikatakan Beruntunglah orang yang akalnya menjadikan pemimpin dalam dirinya Dan hawa nafsunya sebagai tawanan Dan sebaliknya Dan sangatlah celaka rugi orang yang menjadikan hawa nafsunya Sebagai imam dalam dirinya Dan akal sebagai tawanan dalam dirinya Para pemirsa Cahaya hati Inews TV dimanapun anda berada Ketika Ada seorang sahabat Meminta Nasihat kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Berikan aku Nasihat Berikan aku wasiat Ya Rasulullah Maka Rasulullah mengatakan La takdob Jangan marah Faradda da miroran Kola La takdob Sampai berulang Rasulullah mengatakan Jangan menjadi orang yang pemarah Masyarakat 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 Jamaah Inews TV dimanapun anda berada Akhirnya Sebelum saya tutup Ada sebuah kisah Yang sangat Menarik Dan harus kita jadikan tauladan Ketika baginda Rasulullah SAW Setiap hari Ketika beliau ingin berjalan Selalu beliau dilempari dengan kotoran untak Setiap hari Dilempari dengan kotoran untak Tapi Rasulullah SAW Tidak pernah membalasnya Bahkan Ketika ada orang yang sedang Ketika ada orang Yang menyakiti Rasulullah Dia dengar dalam keadaan sakit Maka Rasulullah SAW Adalah orang yang pertama Menjenguk Orang yang menyakiti Rasulullah SAW Subhanallah Kira-kira kita bisa Tidak seperti itu Bang Ali Masya Allah Belum nyampe Kayaknya Tidak bisa ya Kita jangankan Ada orang nyakitin kita Kita melihat Ada orang yang tidak senang Sama kita Kita lewat di depannya Kemudian kita dicuekin Terus begitu kita dengar Dia mendapatkan musibah Kira-kira apa yang kita lakukan? Sukurin Sukurin Nah ini Para pemirsa NUS TV Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang ini Banyak Yang namanya Pemberitaan-pemberitaan Yang kadang-kadang Kita mendengarnya Nggak langsung Kita dapat langsung terenak Jangan begitu dengar Kita langsung marah Dengar Sesuatu yang Di belakang kita Menurut kita Ini buat kita Menjadi apa? Menjadi marah Jangan langsung Kita marah Jangan langsung Marah-marah Karena Al-Quran Dalam surah Ali Imran Ayat 134 Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Al-lazina yunfiquna Fis-sarrai Wad-dorrai Wal-kazimina Al-ghaiza Wal-afina An-in-nas Wallahu Yuhibbul Muhsinin Ini solusi ini Bang Ali Orang-orang yang menafkahkan Hartanya di jalan Allah Orang-orang yang menafkahkan Hartanya di jalan Allah Orang-orang yang Menafkahkan hartanya di jalan Allah Baik dalam keadaan lapang Maupun dalam keadaan sempit Dan orang-orang yang dapat Menahan amarahnya Tidak berhenti ayat itu Wal-afina An-in-nas Dan maafkanlah Kesalahan orang Artinya manakala Ada orang yang pernah Berbuat salah Ada orang yang pernah Menyakiti kita Maka sebaiknya Kita sebagai Orang Islam Orang yang bertakwa Kepada Allah Memaafkan Kesalahan Orang yang telah Berbuat salah Kepada kita Wallahu Yuhibbul Muhsinin Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencintai orang-orang Yang berbuat baik Insya Allah Insya Allah Terima kasih guru ilmunya Jangan pada marah-marah Merugi Kalau kita marah-marah Tapi susah banget Ngambalinnya Terus kita belajar Begitu kita ingat Mau marah Langsung Ditinggalin marahnya Dan baik Insya Allah Sesaat lagi Kita akan tanya jawab Dan Alhamdulillah Nanti juga hadir Bersama kita Gus Miftah Untuk tanya jawab Bersama kita Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Spir Cahaya Hati Indonesia Syaan 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 Syaan